Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat kue kering yaitu namanya cuy kau so kue kering ini asalnya dari Cina rasanya sangat enak renyah dan pastinya bikin nageh simak terus ya videonya sampai habis untuk langkah pertama kita larutkan dulu soda kuenya bersama dengan air untuk airnya pakai 2 sendok makan lalu tambahkan setengah sendok teh soda kue atau baking soda kemudian kita aduk rata lalu sisihkan dulu di wadah lain kita masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah 90 gram gula pasir bisa juga pakai gula halus ya sejumput garam 100 ml minyak goreng masukkan juga 65 gram mentega atau margarin disini saya pakai mentega tapi teman-teman juga bisa pakai margarin jadi bebas sesuai dengan selera kemudian kita masukkan satu butir kuning telur nah ini untuk larutan soda kuenya tadi kita ambil cukup satu sendok makan saja ya sisanya bisa dibuang untuk yang terakhir tambahkan seperempat sendok teh baking powder kita aduk semua bahan ini sampai rata atau sampai terbentuk menjadi adonan cukup menggunakan spatula tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengulenin menggunakan tangan bisa tapi jangan terlalu lama ya karena kalau terlalu lama diulenin menggunakan tangan kue akan keras kemudian kita siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin lalu kita ambil adonan disini saya pakai sendok takar takarannya itu yang setengah sendok makan kita ambil seperti ini kalau ditimbang kira-kira 10 gram ya kemudian kita bulatkan setelah dibulatkan kita tata di atas loyang lakukan semuanya sampai habis ya Jangan laluan términ39 Jangan lupa nah Nah setelah kita bulatkan Kita bisa pipihkan menggunakan gelas Atau apa aja yang rata Disini saya pakai Wadahnya baking soda Lalu kita tekan perlahan Seperti ini Nah kalau misalkan lengket Bisa sesekali ditambahkan Dengan terigu ya Supaya saat kita menekannya Tidak lengket Untuk olesannya Siapkan 1 butir kuning telur Ditambah 1 sendok teh minyak goreng Untuk toppingnya Saya pakai wijen putih dan wijen hitam Kita oles rata Dengan olesan kuning telur Di tahap ini Teman-teman bisa memanaskan ovennya ya Jadi nanti saat kita Selesai mengoles dan memberi topping Siap untuk langsung dipanggang Setelah kita oles semuanya Dengan kuning telur Kita tambahkan dengan topping wijen putih Selain topping wijen putih dan hitam ini Teman-teman juga bisa pakai kacang kenari Atau kacang almond Oke sekarang siap untuk dipanggang Nah ini ovennya Sebelumnya sudah dipanaskan Setelah oven sudah panas Kita panggang dengan api sedang Cenderung kecil Kita panggang selama kurang lebih 20 menit Untuk oven listrik Saya memakai oven fantasi Dari Mito Saya panggang dengan suhu 150 derajat sampai 160 derajat Pakai api bawah dulu 15 menit Lalu nanti api atas 5 menit Terima kasih telah menonton! Nah ini dia hasilnya setelah dipanggang Yang tadinya adonan dipipihkan agak tipis Setelah dipanggang adonan menjadi agak gendutan ya Nah untuk mengambil dari loyang Kita bisa memakai bantuan sendok Atau spatula Nah ini hasilnya benar-benar sangat cantik Matang merata Kue cuy kausu sudah matang Dan siap untuk disajikan Cue kausu ini Buatnya sangat mudah Dan untuk rasanya Benar-benar enak banget Tidak mengecewakan Teman-teman wajib cobain ya Nah ini saya timbang Supaya teman-teman tahu Untuk satu resep ini Bisa menghasilkan berapa gram sih Dan ternyata setelah saya timbang Hasilnya kira-kira 430 gram ya Sebelum disimpan di dalam toples Pastikan kue kering ini Sudah benar-benar dingin ya Supaya tetap lebih tahan lama Dan lebih renyah Untuk satu resep ini Menghasilkan satu toples Dan masih ada sisanya Di atas nampan ya Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat ya Dan jangan lupa Komen di bawah video ini Kalau kalian ada pertanyaan Terima kasih Dan wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya